siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang polycherry unit suka hooknya 4.0 dari tulip buat magic ring lalu buat awalan tiga rantai tiga rantai ini dihitung sebagai satu double croce ya lalu buat 11 double croce di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di tiga rantai yang awal dengan slip stitch jumlahnya berarti 12 double croce baris yang kedua buat awalan tiga rantai tambahkan satu double croce di lubang yang sama lalu masuk ke setiap lubang rantainya buat dua double croce di dalam satu lubang atau double croce increase atau double croce ing jumlahnya 24 double croce satukan dengan slip stitch baris ketiga buat awalan tiga rantai masuk ke rantai berikutnya buat double croce ing lalu buat satu double croce double croce ing 9 kali jumlahnya ada 30 double croce jumlahnya ada 30 double croce lalu buat 6 rantai lewati 4 rantai yang kedua langsung gabungkan di tiga rantai langsung gabungkan di tiga rantai yang awal dengan slip stitch baris keempat baris keempat buat awalan tiga rantai masuk ke rantai berikutnya buat satu double croce lalu buat double croce ing ulangi membuat dua double croce double croce ing 9 kali kalau sampai di dalam runga di runga di runga atau di rantai ini ya kita buat 8 double croce lalu gabungkan di runga 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 lalu gabungkan dengan slip stitch jumlahnya ada 48 double croce baris yang kelima buat tiga rantai masuk ke dua lubang rantai berikutnya buat dua double croce lalu buat double croce ing dan ulangi membuat tiga double croce double croce ing 11 kali jumlahnya ada 60 double croce jumlahnya ada 60 double croce satukan dengan slip stitch baris keenam buat tiga rantai masuk di bagian back loop atau loop yang belakang masing-masing back loopnya diisi dengan satu double croce jadi tidak ada penambahan ya hanya masuk di bagian loop yang belakang satukan dengan slip stitch baris ketujuh buat tiga rantai lalu buat double croce di setiap lubang rantainya satu kan dengan slip stitch baris kedelapan juga sama buat tiga rantai lalu buat satu baris double croce di akhiri dengan slip stitch setelah selesai lalu buat satu rantai dan putus benang warna kuning dengan korek untuk baris ke sembilan aku ganti benangnya dengan benang warna coklat tua aku buat slip knot dulu ya masuk di bagian slip stitch baris sembilan ini kita akan membuat satu baris double croce back loop buat tiga rantai masuk di loop yang belakang buat double croce di setiap lubang back loopnya lalu selesaikan satu putaran di akhiri dengan slip stitch untuk baris berikutnya ulangi membuat baris double croce di akhiri dengan slip stitch sampai mendapat tinggi yang diinginkan punyaku ini aku buat sampai baris tujuh belas untuk urutannya seperti ini ya baris sembilan satu baris double croce back loop baris sepuluh sebelas dua belas tiga belas baris double croce dengan warna coklat baris empat belas aku ganti benangnya dengan warna putih dan buat satu baris double croce back loop baris lima belas dan enam belas buat dua baris dengan warna putih terakhir baris tujuh belas satu baris double croce warna hitam sekarang masuk di bagian front loop baris ke delapan yang warna kuning ini ya hitung dari bagian slip stitch sebanyak 20 rantai ambil benangnya disini masuk ke rantai berikutnya buat satu single croce lalu buat satu half double croce atau satu hdc lalu buat sepuluh double croce di lubang rantai berikutnya ke rantai berikutnya buat satu hdc lalu satu single croce baris kedua buat satu rantai dan dibalik buat single croce di lubang yang sama lalu masuk ke rantai berikutnya buat tiga hdc lalu buat enam double croce lalu masuk ke rantai berikutnya buat lagi tiga hdc lalu masuk ke rantai berikutnya satu single croce satu single croce baris ketiga langsung dibalik buat single croce di setiap lubang rantai di rantai yang terakhir buat slip stitch lalu putus benangnya dengan kore rapikan sisa benangnya sekarang kita akan merindah dari arah bawah ke atas baris front loop yang ke tiga belas hitung dari lurusan pad yang warna kuning ini sebanyak empat rantai lalu aku ambil benang warna putih buat satu rantai lalu buat enam single croce kemudian 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 selamat menikmati baris kedua buat satu rantai dan dibalik buat lagi 6 single crochet selamat menikmati baris ketiga juga sama buat satu rantai dan dibalik buat 6 single crochet selesaikan sampai di ujung lalu buat single crochet bolak balik seperti ini sampai mendapat 11 baris setelah selesai sisakan benang agak panjang lalu putus benangnya dengan korek dan sisa benangnya ini dimasukkan ke jarum tapestry lalu digabungkan dengan cara dijahit seperti ini atau kalian juga bisa menjahit dengan jarum dan benang jahit atau juga bisa disatukan dengan lem sekarang kita buat telinganya buat slip knot lalu buat 9 rantai lewati 3 lubang rantai dari ujung masuk ke rantai berikutnya buat 5 double crochet di lubang rantai yang ujung buat 5 double crochet di dalam satu lubang lalu buat lagi 6 double crochet di lubang rantai berikutnya buat satu rantai sisakan benang agak panjang lalu putus benangnya dengan korek buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini cara memasang telinganya seperti ini ya hitung dari bagian pet topinya ini sebanyak 7 rantai kemudian digabungkan dengan jarum tapestry selamat menikmati 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 semoga suka dan bermanfaat